Sosok Afi, seorang wanita yang hamil di luar nikah, tega menghabisi bayi yang baru dilahirkannya, Rabu 13 Desember 2023 lalu. Afi merupakan warga Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samarinda, Seberang, mendadak melahirkan bayi laki-laki, pada Rabu 13 Desember 2023 lalu, saat hendak buang air kecil. Tiba-tiba bayi di dalam kandungannya lahir, karena panik bayi itu dibiarkan saja tergeletak di atas lubang pembuangan, hingga akhirnya sang bayi meninggal dunia. Pasalnya dia juga tidak mengetahui siapa bapak dari anak yang dilahirkannya itu. Kehamilannya pun tidak pernah diketahui oleh pihak keluarga, usut punya usut rupanya Afi hamil tanpa suami. Usai melahirkan, Afi menghabisi nyawa bayi laki-laki yang tengah tergeletak di atas lubang pembuangan. Hal itu dilakukan Afi, diduga karena dirinya saat itu merasa panik. Setelahnya, pelaku menyembunyikan jasad bayinya di dalam termos nasi lalu pergi tidur. PBRK Polresta Samarinda, Kombespol Arifadli, dalam konferensi pers. Polresta Samarinda saat menggelar konferensi pers terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan ibu muda terhadap bayi yang baru dilahirkannya, selasa 19 Desember 2023. Sementara, pihak keluarga baru mengetahui kehamilannya pada pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, tepatnya saat Afi mengeluh sakit perut kepada orang tuanya. Karena terjadi pendarahan hebat, pihak keluarga langsung melarikannya ke rumah sakit Dirgahayu Samarinda. Saat itu, pelaku masih berbohong kepada keluarga, katanya sedang menstruasi. Namun, saat dokter melakukan pemeriksaan, terungkaplah bahwa pelaku baru habis melahirkan, ungkap Kombespol Arifadli. Mendengar hal itu, pihak keluarga akhirnya mencari keberadaan jasad bayi tersebut dan melapor ke Polsek Samarinda Sebrang. Pelaku sendiri terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ia ditangkap pada Kamis 14 Desember 2023 siang atau sehari setelah menjalani perawatan di rumah sakit Dirgahayu. Bersama pihak kepolisian, keluarga pun mencari keberadaan bayi tak berdosa tersebut. Setelah dilakukan pencarian, bayi malang yang sudah tidak bernyawa itu ditemukan di dalam termos nasi biru berukuran 38 atau kapasitas 30 liter air dan 12 liter nasi. Bayinya laki-laki saat ditemukan di dalam termos, tubuhnya terbungkus plastik hitam, ungkap Kombespol Arifadli. Atas perbuatannya, Afidijerat Pasal 76 Huruf C, Jungto Pasal 80 Air 3 dan 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Ancaman 15 Tahun Penjara Tegasnya.